Pemirsa, hari ini Korps Marinir genap berusia 72 tahun. Upacara peringatan digelar di Markas Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Dan pemirsa sudah ada rekan kami, Rati Wijaya di sana. Ya, selamat pagi Rati. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Pram Tasya. Terima kasih pemirsa saat ini saya sudah berada di lapangan Brigadir Marinir Cilandak. Dan hari ini bertepatan dengan ulang tahun Korps Marinir yang ke-72 tahun. Perlu dilihat pemirsa bahwa ini sudah dilaksanakan persiapan untuk menyambut hari ulang tahun Korps Marinir. Di belakang saya sudah sedang diadakan latihan Ibu Jalasan Nasri yang akan bermain kolintang. Nanti akan perform juga. Dan di samping saya sudah hadir Bapak Aletko Hanifah. Salam lagi Bapak. Bapak Aletko Hanifah, ini merupakan disembahan Marinir. Saya mau ternom Pak terkait acara pada hari ini. Kegiatan apa saja sih Pak yang akan ditaburkan pada Hood Korps Marinir ke-72 tahun ini? Baik. Untuk kegiatan pagi ini yang akan kita selenggarakan. Yang pertama kita akan melaksanakan upacara militer itu sendiri. Yang mana di dalam rangkaian kegiatan upacara militer kami ada parade dan defile. Kalau untuk parade itu sendiri nanti kita akan lihat. Pada saat masuk akan ada sedikit demonstrasi untuk melaksanakan upacara tersebut. Dan dilanjutkan dengan defile. Defile pasukan dan material ataupun alutsista Korps Marinir yang kita punya secara masif. Jadi kita semua bersama. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo ketangkasan prajurit. Yang mana kami kolaborasi. Di situ ada silat, ada karate, dan ada taekwondo. Setelah itu kita dilanjutkan dengan demo terjun payung. Nah setelah kebunduan sorenya kami lanjutkan dengan kegiatan tersebut. Ada kegiatan konser seleng. Yang mana konser seleng ini pun kita terbuka untuk umum. Jadi kami harapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada wilayah di Jakarta terutama. Mungkin bisa silahkan berkunjung ke Brigadi Infantri 2 Korps Marinir yang mana tempatnya berada di Cilandak di Jakarta Selatan. Oke berarti konser seleng ini sendiri ini akan dibuka untuk umum ya Pak ya? Dan besok itu juga akan diadakan Marinir Fair ya Pak ya? Setelah kayak Marinir Fair ini bisa diceritakan sedikit nggak Pak tentang kegiatan Marinir Fair ini? Di Marinir Fair sendiri kita di dalamnya ada kegiatan yang pertama kita menggelar seluruh alutsista dari masa ke masa. Dari peralatan kami yang lama hingga yang terkini. Dan juga di dalamnya juga kita ada kegiatan kuliner, ada ekonomi kreatif juga kita masukkan ke sini termasuk beberapa kegiatan yang ada di sini. Antaranya ada kegiatan konser, The Academy, ada Inbox dan terakhir juga kita laksanakan peluncuran. Yang paling penting kami di sini ada peluncuran buku Encyclopedia Korps Marinir. Yang mana ini adalah rekam jejak kami dari tahun 45 hingga 2017 ini. Berarti kegiatan ini tidak hanya untuk pada hari ini saja ya Pak ya? Pada saat hari ulang tolong saja tapi juga akan berbagai serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan Marinir Fair untuk besok yang dibuka pada tanggal 16 hingga tanggal 19 November 2017. Baik Pak, Hanifah terima kasih banyak. Semoga sukses secara pada hari ini. Ya kita kembali ke studio. Silahkan Pram dan juga Tasya. Baik, terima kasih Rati atas informasinya dan selamat bertugas kembali.